Intro Saya berada di kota Kucing dan dari kota ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Nah kali ini saya mau bahas mengenai suami yang bijaksana Inspirasinya dari 1 Petrus pasal 3 Disana dikatakan demikian He suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah Hargai mereka sebagai teman pewaris kasih karunia Supaya doamu jangan terhalang Nah kenapa seorang suami harus hidup bijaksana dengan istrinya Maka saya mengambil dari kitab kejadian Dikatakan disana demikian Tuhan berfirman kepada Hawa Bahwa engkau akan birahi kepada suamimu Birahi disini arti yang pertama Misalnya bisa juga mengenai secara ketertarikan secara seksual Tapi saya lebih tertarik pada arti birahi disini adalah mood Jadi wanita suami harus mengerti bahwa istri atau wanita itu makhluk yang mood Nah Tuhan menciptakan seorang istri wanita Itu akan mood kepada suaminya Artinya suami harus memenuhi kebutuhan perasaan dari istri Kebutuhan mood Karena kalau wanita moodnya baik Nah kalau wanita moodnya baik Dia akan berlaku baik Jadi penolong yang luar biasa Dia ramah, cheerful, ceria Tapi kalau moodnya gak baik Bisa kayak setan loh Jadi wanita itu hidup tergantung mood Kalau dia moodnya baik Wah dia akan jadi penolong yang luar biasa Karena itu tugas seorang suami dikatakan bijaksana Karena dengan bijaksana Maka dia memelihara, menjaga mood dari istrinya Nah saran saya kepada suami Memang tugasnya adalah memenuhi kebutuhan emosi dari istri Ketika kebutuhan emosi Rasa aman, dipercaya, diterima Itu dipenuhi Maka seorang istri moodnya akan bagus Tapi kalau moodnya gak dipenuhi Dia tidak akan mampu berperan sebagai penolong Tapi mungkin justru akan menjadi penggonggong, penodong, pengronggrong Pusing sendiri itu suami Makanya suami benar-benar harus menjagai mood seorang istri Seorang suami harus memenuhi kebutuhan mood dari istri Kenapa? Karena kalau enggak dia akan mencari mood dari yang lain Moodnya jelek, dia pergi ke mall, beli barang mewah, makan Moodnya dialihkan kepada yang lain Tapi kalau seorang suami memenuhi kebutuhan mood istrinya Sehingga dia merasa aman, merasa diterima, merasa dicintai Dia tidak akan mood-moodan dengan yang lain Karena kalau mood-moodan dengan yang lain Ya mahal biayanya Dia akan moodnya bagus Kalau duitnya banyak, pergi mall, beli barang mewah Nanti hidupnya juga menyusahkan seorang suami Karena suami perlu mengerti Bahwa yang dinikahi ini adalah seorang makhluk yang akan birahi kepadanya Akan mood kepadanya Ketika seorang suami menjaga moodnya istri Disitulah namanya pernikahan menjadi bahagia Kenapa? Karena dikatakan kalau istri itu birahi kepada suaminya Atau mood kepada suaminya Artinya seorang istri, seorang wanita itu makhluk responder Dia meresponi apa yang terjadi dengan sekitarnya Dan terutama adalah belahan jiwanya, suaminya, pasangannya Jadi berlaku sebenarnya hukum tabur tua Kalau suami mau istrinya baik, romantis, menolong, suka cita Nah tabur saja kebaikan, cinta kasih, perhatian Karena dia hanya meresponi Responder, mood itu responder Jadi dia hanya meresponi apa yang dia alami, dia yang terima Maka perilaku itu sebenarnya reaksi atas perlakuan Kalau seorang suami mencintai istrinya Dia setia, dia menjaga perasaan Maka kuncinya adalah tadi Firman Tuhan berkata Hei suami, hiduplah bijaksana Bijaksana artinya bisa menjaga perasaan istrinya Ya, inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kota Kucing Untuk keluarga Indonesia bahagia Salam dasyat, luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!